Assalamualaikum, untuk makan siang kita masak tumis krecek tahu cabai hijau Langsung aja kita mulai untuk memasak Ini aku gunakan krecek atau cecek atau kulit sapi Udah aku cuci bersih dan udah aku rebus dan aku potong kecil-kecil seperti ini Siapkan 3 biji tahu, ini aku menggunakan tahu putih Apabila kalian gak punya tahu putih, punyanya tahu kuning juga boleh Mau pakai tahu apa aja bebas Setelah itu tahunya aku potong kotak-kotak Sama seperti memotong ceceknya tadi Supaya lebih serasi Tapi misalkan mau dibuat beda potongannya juga boleh Bisa disesuaikan untuk potongannya Setelah semua tahu dipotong, lalu kita sisihkan dulu Dan kita siapkan bahan bumbunya Ini aku gunakan 4 siung bawang merah Bawang merahnya ini aku iris tipis-tipis Setelah bawang merahnya diiris semua, lalu kita sisihkan dulu Lalu aku gunakan 2 siung bawang putih Bawang putihnya juga sama, diiris tipis-tipis Aku kalau memotong bawang putih itu sukanya dibelah dulu kayak gini Supaya potongannya nanti menjadi lebih kecil-kecil Setelah bawang putih dipotong semua, lalu kita sisihkan Dicampur dengan bawang merah nggak apa-apa Lalu aku gunakan cabai hijau Cabai hijau ini bebas ya Mau banyak atau mau sedikit terserah Ini aku punyanya cabai hijau yang keriting Misalkan nggak punya cabai hijau keriting Mau pakai cabai hijau besar juga boleh Ini dipotong kotak-kotak kayak gini aja Lalu aku gunakan sekitar 15 biji cabai rawit Aku pakai cabai rawit yang masih hijau Cabai rawitnya dipotong serong aja Selanjutnya panaskan minyak goreng secukupnya Lalu goreng tahu yang udah dipotong-potong tadi Ini menggorengnya aku cuma menggunakan minyak sedikit Tapi kalau kalian mau menggoreng menggunakan minyak yang banyak Sampai tahunya ini tenggelam juga boleh Mau pakai minyak banyak, mau pakai minyak sedikit bebas Intinya tahunya ini digoreng hingga setengah matang aja Lalu kita aduk-aduk, kita bolak-balik Supaya tahunya matang merata Setelah tahu setengah matang seperti ini Angkat dan tiriskan Lanjut, setelah itu sisa minyaknya ini Aku pakai numis bawang merah dan bawang putih dahulu Numis bawang merah dan bawang putih hingga layu dan aromanya harum Setelah bawang merah dan bawang putih layu Lalu masukkan cabai rawit dan cabai hijau Tambahkan 2 cm lengkuas yang udah dikeprek 2 lembar daun salam Tumis kembali hingga cabainya layu Setelah cabai layu, lalu masukkan ceceknya Tambahkan 1 gelas air atau sekitar 200 ml Tambahkan 1 sendok teh garam Setelah sendok teh kaldu bubuk Dan sedikit micin Kalau nggak suka micin boleh di skip Aduk hingga tercampur merata Sebelum dilanjut videonya Jangan lupa untuk subscribe, like, komen Dan jangan lupa juga untuk diaktifkan Lonceng notifikasinya Supaya nggak ketinggalan video terbaru Masak hingga airnya menyusut Ini bumbunya ada yang ketinggalan Tambahkan setengah sendok teh merica bubuk Aduk kembali Ini aku masaknya Mau ada kuahnya nyemuk-nyemuk Jadi sebelum airnya habis Masukkan tahu yang udah digoreng tadi Kita aduk kembali hingga tercampur merata Tapi kalau kalian suka yang kering Nggak ada airnya Juga enak Tambahkan kecap manis secukupnya Aduk kembali dan masak hingga matang Masak tumis cecek Tahu cabai hijau ini Selain enak untuk sarapan Bisa juga untuk makan siang Ataupun untuk makan malam Nah ini Ceceknya udah matang Airnya udah tinggal nyemuk-nyemuk kayak gini Lalu matikan apinya Siapkan mangkok Lalu tuang Tumis cecek Tahu cabai hijau ini Kedalam mangkok Dari aromanya Ini udah enak banget Tinggal tambah nasi anget-anget Sudah pasti akan lahap makar Tumis cecek Tahu cabai hijau sudah siap untuk dinikmati Setelah menonton video ini Jangan lupa untuk mencoba resepnya Terima kasih telah menonton Selamat mencoba Semoga suka Wassalamualaikum Sampai berjumpa kembali Di video berikutnya Sampai jumpa